Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Sepanjang sejarah sepak bola, para pemainnya telah dibeli atau dijual dengan angka yang sangat tinggi. Di era modern saat ini, uang menjadi bagian yang lekat di dunia sepak bola. Apalagi olahraga tersebut telah menjadi industri karena kepopulerannya. Seiring berjalannya waktu, nilai pembelian atau penjualan pemain sepak bola semakin tinggi karena tingkat inflasi. Dan hal itu pun membuat banyak transfer yang nilainya jauh lebih mahal. Bursa transfer pemain musim panas 2021-2022 telah berakhir. Rekor-rekor transfer pemain pun tetap ada meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Manchester City merekrut Jack Grealis dari Astor Villa dengan dana mencapai 117,5 juta euro via TransferMark. Itu hampir dua kali lipat dari harga pasarnya yang mencapai 65 juta euro. Grealis bisa dibilang satu-satunya rekrutan yang berhasil dilakukan City. Manajemen klub pencoba mendapatkan Harry Kane, namun Tottenham Hotspur enggan melepasnya. The Citizen juga disebut-sebut hampir merekrut Cristiano Ronaldo. Namun striker Portugal itu memilih Manchester United usai berpamitan dengan rekan-rekannya di Juventus. Ronaldo bukan satu-satunya pemain yang didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas kali ini. Ada Jaren Sanko yang menempati urutan ketiga pembelian termahal di susul Rafael Faraday di urutan kelima. Di bawah Jack Grealis ada Romelu Lukaku yang diboyong Chelsea. Nah, kali ini kita akan membahas starting eleven dari transfer pemain mahal di Liga Inggris ya. Penjaga gawang, Aaron Ramsdell. Aaron Ramsdell resmi menjadi rekrutan kelima Arsenal di musim panas 2021 didatangkan dari Sheffield United pada 20 Agustus kemarin dengan mahar 30 juta pound sterling atau sekitar 590 miliar rupiah. Ramsdell sendiri didatangkan Arsenal sebagai investasi sekaligus antisipasi andai keeper utama mereka, Bern Leno, hengkang dari Emirates Stadium. Pemain belakang, Rafael Faraday. Rafael Faraday saat ini merupakan salah satu squad dari klub asat Inggris Manchester United. Pemain yang berusia 28 tahun berposisi sebagai center back atau pemain bertahan. Rafael Faraday akan diduetkan dengan Kapten Harry Maguire. Di lini pertahanan Manchester United pada musim 2021-2022. Pemain belakang, Ben White. Benjamin William White atau biasa dipanggil Ben White, merupakan pesepak bola asal Inggris yang baru saja resmi bergabung dengan klub asal London Utara, Arsenal. White ditebus dengan mahar 50 juta pound sterling atau setara 996 miliar rupiah dari Bracken & Hof Albion. Meski nilai transfernya di nilai terlalu mahal, White siap menunjukkan potensi yang ia miliki bersama The Gunners. Pemain belakang, Ibrahima Konate. Back muda Perancis, Ibrahima Konate, muncul sebagai rekrutan pertama Liverpool sepanjang bursa transfer pemain pada musim panas kali ini. Liverpool mengumumkan secara resmi kedatangan Konate usai menaikan klausa bebas dirinya sebesar 35 juta euro. Konate dipercaya menduduki posisi back tengah dalam squad tim nasional Perancis U21. Kadang ia juga mengisi posisi back sayap kanan. Ia telah turun membela Perancis sejak tahun 2019 dan mencatat 11 kali penampilan. Kini, ia didapuk sebagai kapten tim Perancis U21. Sayap kiri, Leon Bailey. Aston Villa telah mengkonfirmasi penandatanganan pemain sayap internasional Jamaica, Leon Bailey, dengan nilai transfer 30 juta euro atau sekitar 42 miliar dolar dari bayar Leverkusen. Sayap kanan, Jadon Sanko. Winger muda ini direkrut Manchester United dengan biaya yang tidak murah, yakni 85 juta euro atau setara 1,43 triliun rupiah. Tentu, pembelian fantastis ini bisa dibilang sebanding dengan pencapaian dan prestasi gemilang Jadon Sanko di usia muda. Geladang Tengah, Emiliano Buendia. Aston Villa pun telah resmi memboyong Emiliano Buendia dari Norwich City. Mereka mengumumkan perekrutannya pada hari Senin 7 Juni 2021. Meski tak ada keterangan resmi, kabarnya ia dilepas dengan bandrol 35 juta pounds. Geladang Tengah, Albert Sambi Lokonga. Albert Sambi Lokonga resmi menjadi pemain kedua yang direkrut Arsenal jelang musim 2021-2022. The Gunners dilaporkan harus mengeluarkan 15 juta pounds terling, plus tambahan kepada Underledge untuk menggait pemain berusia 21 tahun itu. Kedatangan Lokonga tak lepas dari kebutuhan manajer Arsenal Mikel Arteta untuk memperkuat lini tengah. Hal ini mengingat Arsenal sudah tak lagi memiliki Dani Kebalos. Depan kiri, Jack Grealis. Jack Grealis resmi bergabung ke Manchester City dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2021. Meski baru bergabung, Grealis langsung masuk di tim inti lini depan Manchester City pada musim 2021-2022. Gelandang kreatif itu dibeli Manchester City dan Aston Villa seharga 100 juta pounds terling, setara 1,9 triliun rupiah. Dia mendapatkan kontrak berdurasi 6 tahun. Transfer itu juga menjadikan Grealis sebagai pesepak bola termahal dalam sejarah Liga Inggris. Depan kanan, Cristiano Ronaldo. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United disampaikan pihak klub pada Jumat 27 Agustus 2021, malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kali kedua Cristiano Ronaldo mengenakan konstum The Red Devils. Sebelumnya, mega bintang asal Portugal itu pernah membela Manchester United selama 6 musim, terhitung sejak 2003-2009. Selama periode tersebut, Ronaldo mencetak 118 gol dari 292 pertandingan di semua kompetisi. CR7 juga meraih sejumlah gelar bersama Manchester United di antaranya adalah 3 trofi Premier League, 2 Piala Liga, 1 Piala FA, dan 1 titel Liga Champions. Depan tengah, Romelu Lukaku. Hadirnya Lukaku sendiri diharapkan menjadi jawaban Chelsea di lini serang, apalagi musim lalu dirinya menjadi andalan Inter untuk mendapatkan Scudetto. Selama di Inter, statistik gol Lukaku juga sangat luar biasa. Dari 95 pertandingan, Lukaku berhasil mencetak 64 gol dan 16 asis. Oleh karena itu, Chelsea rela merogoh kocek sebesar 97 juta ponsterling untuk kembali mendatangkan Lukaku. Lukaku pun menjadi pemain termahal kedua di Liga Inggris setelah Jack Grealish yang didatangkan Manchester City dari Aston Villa dengan biaya sebesar 100 juta ponsterling. Terima kasih telah menonton! Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!